Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog Oke, jadi di vlog kali ini Aku mempunyai tujuan yaitu tentang Dunia Pendidikan Kebetulan ini aku tepat aja di Balit Kali ini saya bersama mas siapa ini? Mas Wirda Mas Wirda ini dari kampus mana mas? Unip Mamadiun Yaitu mempunyai tujuan KKN ya Kuliah kerja nyata Kebetulan berada di desaku guys Desaku mana ini mas? Muri ya mas ya, oke mas Terus tujuan di vlog kali ini Itu sebagai apa sih mas? Selaman untuk teman-teman ini Kita di sini di Baladesa Muri ini Ada 3 acara Di acara pertama tadi Jam setengah 8 tadi ada 6 anak 6 anak Sampai pukul setengah 9 Kita selesai Terus ini ada acara di atas kita Ada pembentaran film Untuk anak-anak SD 1, 2 dan 4 Terus ada di dalam Baligisa Ada penyeluhan umbatan berjagung Untuk ibu-ibu dari wali murid Oh gitu Nanti setelah pembentaran film Nanti kita lanjut ke festival literasi Literasi apa? Jadi ngukuri banyak literan-literan? Oh bukan, literasi itu Literasi itu gerakan pendidikan Oh gerakan pendidikan Nanti kita ada Disitu ada kayak pameran Pameran lukisan anak-anak Hasil karya Tanpa ngobrol banyak Kita langsung mengunduni Tempatnya dari ibu-ibunya Dari pameran lukisannya Ayo mas, temenin ya Jadi di sini tempat Kumpulnya anak-anak pemutaran film ya Ini dari SD Kelas 3, 4, 1, 2 juga ada Oh gitu Jadi kelas 3, 4, 1, 2 juga ada Itu dari beberapa kelas? Itu dari Desa lain, desa lain, dari satu atau gimana? Itu dari satu desa, dari 3 SD Satu desa, 3 SD Oh begitu Lanjut, jadi ini mau eter apa lagi? Ini kita masuk ke dalam Ini di dalam ada IGP juga penyeluhan hijau Nah Oke, berarti kita mengunduni seni lukisannya dulu ya guys ya Jadi ini Sekarang lukis-lukisannya ini dibuat apa mas? Ini kan dibaca maksudnya Dilihat anak-anak Ini bisa menjadi inspirasi Teman-temannya ada lukisannya seperti apa Oh gitu Tapi ini lukisannya kayaknya jenis pekerjaan ya Cita-cita Cita-cita Kita kan sebetulnya mengadakan lukis rasu itu mas Lanjut rasu itu tujuannya untuk apa? Untuk mengenakan cita-cita Untuk anak-anak agar mereka Mengetahui minat Oh gitu Jadi Memang zaman sebelumnya sudah masuk dari kelas Iya Kemudian suruh gambar cita-cita kamu apa Gambar Setelah itu nanti dipajang di sini Di lombakan Di lombakan Nah jurinya gimana? Jurinya dari kita sendiri Oh dari kita sendiri, mana yang terbagus ya Oh gitu Coba kita kunjungi lagi Kayaknya menang di sini Oh yang atas ini Oh yang atas ini Lihat kan ini Yang atas ini berarti yang menang Ada juara satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada juara satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oh gitu Iya Kenapa kamu pilih yang ini? Coba Ini unik berkarakter kali Oh unik berkarakter Jadi 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 Ini paling jadi Buas pengusaha itu Maret ya Ini sangat amat Orang yang sangat realistis Realistis ya Oh gitu Jadi pilih yang realistis Yang kenyataan Oke Nah ini tren untuk ibu-ibu ini 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 penyeluangan susu jagung Penyeluangan susu jagung Ya untuk Apa ya Istilahnya Kita kan diungur ini ada potensinya Salah satu tanamannya itu aja Jagung Nah Kita kan Mengenakan cara mengolah Oh gitu ya Sebenarnya tidak hanya mentahnya saja Jadi Bisa diolah Pas kapanen ya Iya pas kapanen bisa Bisa hanya Jagung mentah dijual Tapi diolah Untuk makanan yang tumbuh ya Oh jadi ini produksinya Ini udah ada labelnya ya Suca ini apa artinya mas? Oh susu jagung Kenapa kok ada dua? Jogungnya Cewek cowok Oh gitu ya Biar Karakternya cewek cowok Bisa Semua bisa Semangat Oh gitu ya Oke Nah jadi ini Dari ibu-ibunya Ini berapa peserta mas? Wali murid dari SD122 Oh wali murid dari SD124 ya Oh ya KKNT Bina Desa KKNT itu apa? Kuliah kerjaan nyata Tematik Oh T nya tematik ya Oke Siap Ya Ya Sejadinya Gimana Gimana Sejadinya Gimana Sejadinya Gimana Gimana Dari peserta KKNT Universitas PGRI Madiun 2020 Terima kasih Oke Aku boleh ngincikan coba Taruh view nya rasanya ya Ya Oke Siap Ini pakai apa ini? Pakai sedotan apa langsung dicosor Oh langsung dicosor Oh langsung dicosor aja Oh gitu Oke oke guys Oke Mungkin biar kita lebih tenang Kita cobain di depan Biar nggak 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 mengganggu orang-orang yang koko disini ya Ayo guys Kita cobain Amin Bu Oke Oke guys Jadi kita cobain Susu jagung buatan Makasih loh ya Ini perporsi berapa ini? Kalau dijual berapa? 3000 Oke Siap Ini gratis Iya ini gratis Oke guys Oke Kita cobain Ayo guys Kita cobain disini Gimana sih rasanya Susu jagung buatan KKN Kerja Polia Kerja Nyata Yaitu tempatnya ada di Madiun Ya kan Nah Sini guys Taruh view guys ya Iya Jadi ini Bahan utamanya Yaitu jagung Jagung pasti Bahan utamanya Jagung Oh iya Oh iya Jagung Jagung Takarannya Berapa kilo Berapa liter Air Kita Kalau saya Secara umumnya aja mas Secara umum Yang membuatkan dari Tadi Teman-teman cewek Kalau bahan utamanya pasti jagung Terus kita pakai Fisuk UHT Fisuk UHT Ultraviolet UHT itu apa mas UHT yang apa Murni Yang murni Yang murni Oh gitu Lanjut terus Terasanya ya Semen pernah Ciki 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 yang Makanannya Snack kecil Tengahnya ada lubangnya Rasanya seperti ini Oh iya iya Ciki snack jagung Oh iya snack jagung Mungkin ini Kalau dikasih tambah pandan Ada aroma pandannya Lebih matang Bener gak Iya Iya kan Jadi ketika Ketika di Tium Aromanya itu Pandannya ada Tapi kalau dirasain Rasanya fokusnya Dijagung Bener gak Madukan deh Mas Tapi saya ini Godong pandan Iya Ganti Godong kangkungnya Ini 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 Untuk Untuk Jagungnya Mungkin Misal di saring Gimana ya Ini Saring Mungkin masih ada Saring Saringannya Mungkin Kurang lembut Iya Iya Tapi bagus Siap Untuk Nilai Ini 90 lah Bagus Siap untuk dijual belikan Apalagi Pas di musim panas Dikasih es batu Seger Seger Masuk Cocok Berarti Yang buat fokus Tentang Susu jagung Fokusnya di cewek Jadi beda-beda jurusan Iya Yang cowok itu Yang sarana-prasarangannya Oh yang cowok Sarana-prasarangannya Jadi harap dimaklumi Masnya menjelasnya Kurang praktis Karena memang bukan bidangnya Yang bidang ini Yang cewek-cewek yang ada di dalam Cuma yang cowok-cowok Khusus Sarana-prasarana Mengatur dan mengontrol Semuanya Mas Royal Makasih Sukses selalu kuliahnya Amin Buat teman-teman Semangat Untuk Melakukan pendidikan Oke guys Karena pendidikan Enggak memadang usia Sukses buat teman-teman Mas kameramen Makasih ya Hai Ini mas kameramen Makasih ya Yuk kita lanjut Intip yang Di belakang itu ya Masuk pengumuman juara Pengumuman juara Eh Tidak Tidak Oke Jadi ini Ini pengumumannya ya Pengumuman ya Wow Halo Permisi ya Mbak Ayo ke depan Terima kasih Jadi ini bahan-bahannya ya Mbak ya Ya Jagungnya direbus nggak? Enggak Jagungnya nanti disisir Habis disisir nanti Dimasukkan ke blender Lah sisirnya mana sisirnya? Pakai sisir rambut? Bukan Tau Pak Oh bukan Pakai itu Pakai pisau nanti disisir Ya Habis itu dimasukkan ke blender Dibuat Campur susu Dibuat 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 Kalau langsung peras Dari sapinya nggak apa-apa? Bisa Tapi nanti prosesnya panjang Oke Makasih ya Sudah selalu Enak kok Rasanya mantep Thank you Ini pengumuman ya Selanjutnya? Iya ini pengumuman untuk Tentang pisau kita Jadi ini ada Juara 1 Juara 2 Untuk harapan 3 Jadi ini ada ibu bongi semua Masa Jadi memang pendidikan itu penting Ini sesuatu untuk memotivasi Anak didik guys Biar selalu fokus dalam belajar Biar ada kesannya Beda dengan yang lain guys Nah ini lagi rapat Dimitingkan ini Menurut Kamu ku oleh juara Piro? He? Oleh juara Piro? Kamu ku oleh juara 1? Aku tak pilih No ya? Jadi ini guys Juara 1 Singkat Cepala Basar Juara Mawa Warnai guys Mana dia namanya Pian Eko Saputra? Pian Eko Saputra Gadis Gadis Karisma 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 Ya sekarang kita Kita akan mengumumkan juara umum Mulai dari juara tiga Jadi memang Ujan kali ini untuk memotivasi Adik-adik Biar lebih fokus Untuk belajarnya guys Mana SDN 2 Muri? Katakan SDN 2 Muri Untuk juara dua Dari SDN 2 Muri Yaitu Kun Biar Ada yang namanya Kun Biar? Enggak hadir? Bisa diwakilkan temannya setelah? Ayo gak apa-apa Ya sekarang juara satu Juara satu Siapa ya? Siapa ya yang juara satu ya? SD mana ya? Siapa ya? Yang juara satu dari SDN 2 Muri Yeay! Seneng ya guys Siapa yang menjadikan juara satu SDN 2 Muri? Semuanya pengen Juara satu dari SDN 2 Muri Yaitu Sari Sari Ini para pemenang-pemenang Anak dudik kita guys Jadi memang Untuk memotivasi Cara belajar Aneh selamat tinggal guys Juara berapa ini? Juara 3 Terus adiknya ini Jadi benar-benar caranya itu sangat mendidik guys Ya harapan dua Andika Lortabrianto dari SDN 1 Oke Lanjut Lanjut Harapan satu Karisma dari SDN 2 Muri Sekarang juara umum Reza dari SDN 4 Muri Yang mendapatkan piala Hooray tepuk tangan Lalu juara umum yang kedua Dari SDN 2 Muri Kumbia Yeay Juara satu Dan juara satu Selamat dan untuk Sari Dari SDN 2 Muri Selamat Ayo tepuk tangan Tepuk tangannya yang terasa Angkat tangan kananmu Angkat tangan kirimu Ku gak menjadi satu Marilah berdoa Kita ulang-ulang Angkat tangan kananmu Angkat tangan kirimu Ku gak menjadi satu Marilah berdoa Mana doanya Bismillahirrohmanirrohim Rodikumillahirrohmanirrohim Terima kasih untuk siswa-siswa SDN 01, 02, 04 Dan terima kasih untuk para wali murid Dari SDN 01, 02, 04 Yang bersedia hanya salam kata kami Kami mohon maaf Bila ada salam kata maupun perbuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayonara, sayonara, sampai berjumpa Tuhan Sayonara, sayonara, sampai berjumpa Tuhan Sayonara, sayonara, sampai berjumpa Tuhan Adik-adik jangan pulang dulu ya Kakak-kakak mau minta foto sebentar Siap kit Bentar kit, bentar kit Wah, semalamat ya guys Baik ini pegawai hati-hati ini Oke Semangat belajarnya ya Semangat belajarnya ya Mari Oh iya Mari Oke, loh ini kok malas salamannya gitu Oke guys, Alhamdulillah ini acaranya sudah selesai Lancar ya bos Alhamdulillah Bagikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didik kita Karena anak didik kita yaitu generasi masa muda yang akan datang Sukses buatnya masnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye, makasih Suka sihat cerahnya Yooo